Mungkin ini adalah Titan yang jarang dimensian, namun bagi kalian yang telah menjelajahi God of War 2 pasti tahu Titan yang satu ini. Nama panggilannya dikenal seperti Taipon, Taipoeus, Taipos, Tepos, dan Taipon nama panggilan yang paling sering digunakan. Gaya adalah ibunya sedangkan tertarus bapaknya. Taipon merupakan monster paling berbahaya dan mematikan di mitologinya, meskipun di gamenya menyebutnya Titan. Taipon cuma sekedar monster ganas yang kekuatannya hampir melebihi Titan. Pembahasan kita kali ini bakal berkaitan juga dengan Prometheus, karena di God of War 2 Taipon bersama Prometheus tertangkap dan disiksa di tempat yang sama. Tentunya mereka memiliki latar belakangnya masing-masing, mengapa keduanya berakhir naas seperti itu, yang bakal kujelaskan seiring videonya berjalan. Taipon juga dikatakan bapak dari Badai Panas yang keluar dari Tartarus. Dia mempunyai istri bernama Echitna yang juga merupakan monster mengerikan manusia setengah ular. Mereka telah melahirkan banyak monster lainnya seperti Hydra, Sphinx, Chimera, dan Cerberus. Meskipun bukan termasuk dari Titan, dikonfirmasi bahwa Taipon ikut serta dalam perang Titanomeki melawan Dewa Olympus. Dan menurut mitologi aslinya, Taipon langsung menghadapi Zeus itu sendiri, tepat ketika seluruh Titan telah dipenjarakan. Awalnya Zeus benar-benar dikalahkan oleh monster itu, bahkan di-fatality dengan cara brutal sampai badannya dicabik-cabik dan dirobek organ tubuhnya. Namun Hermes muncul untuk menyembuhkan luka Zeus, dan pertarungan mereka kembali terjadi. Tapi kali ini Zeus yang menang, sehingga Taipon bernasib sama seperti Titan lainnya, dipenjarakan di gunung bersalju bernama Echitna. Dan ternyata ada alasan dibalik kenapa dia dikurung di tempat bersalju, supaya dapat mengurangi kekuatannya. Karena Taipon dikenal sangat berbahaya dengan nafas serta badai panas yang dapat dia ciptakan, bahkan disebut-sebut monster api. Tempat dingin dan bersalju dapat mengurangi kemampuan dari kekuatan Taipon. Tangan-tangannya juga dirantai dan sebagian terjepit batu. Di salah satu jari tangannya diberi sebuah cincin, yang digunakan sebagai tempat Prometheus diikat dan disantap habis-habisan oleh seekor elang putih. Penderitaan mereka berlangsung sangat lama, sebelum Kratos mendapatkan perintah dari Gaia untuk menelusuri gunung tersebut, guna menawarkan bantuan dan kerjasama dari Taipon. Kratos berangkat ke sana mengendarai Pegasus, namun Kratos tidak mendarat dengan baik dikarenakan Taipon menjepit Pegasus menggunakan tangannya. Dan terpaksa Kratos jalan kaki menjelajahi gunung serta mencari cara melepaskan Pegasus dari tangan Taipon. Sebelum masuk lebih dalam, Kratos bertemu dengan Prometheus yang sedang dimukbang oleh elang rakus. God of War! You'll live! I no longer walk with the gods. Who has placed you in this torment? Zeus. My only crime was helping mankind. When I took the fires of Olympus to the mortals, Zeus considered it a betrayal. As punishment, He made me mortal And condemned me To be savagely consumed Every day By this cursed bird And then With the fall of night I am healed How long have I been here? How long have I suffered this curse? I truly do not know. Please, ghost of Sparta Release me From my torment Dia juga menjelaskan bagaimana siksaan itu diberikan kepadanya. Prometheus memohon kepada Kratos agar melepaskannya dari siksaan itu. Memohon supaya Kratos mengakhiri hidupnya sehingga terlepas dari kutukan serta siksaan tersebut selamanya. Dengan cara melemparkannya ke dalam api Olympus yang tepat berada di bawah. Namun rantai menahan Prometheus. Maka Kratos meninggalkannya terlebih dahulu mencari sesuatu yang dapat melepaskan rantai itu. Sampailah Kratos ke dalam gua yang dimana Taipon berada. Disana Taipon tidak menerima kehadiran Kratos. Karena mengira Kratos masih bekerja di bawah perintah Dewa Olympus. Taipon juga menolak bantuan kerjasama karena kesalahpahaman itu. Dikarenakan tangan-tangannya yang gak bisa berbuat apa-apa. Taipon cuma mengandalkan nafasnya untuk menyerang Kratos. Memperingatinya untuk segera pergi menjauh dari pandangannya. Kratos mau tak mau harus melawan monster tersebut. Taipon terus menyerang Kratos dengan nafasnya. Namun Kratos berhasil melompat ke matanya dan mengambil busur angin Taipon disitu. Kemudian menembak mata sebelahnya mengakibatkan Taipon buta sepenuhnya. Taipon melemparkan kalimat Kratos bakal membayar atas perbuatannya itu. Yang bisa kalian dengarkan lagi pada momen Fear Kratos berenang di lautan darah God of War 3. Lanjut Kratos meninggalkan Taipon dengan keadaan buta sepenuhnya. Dia kembali ke api Olympus. Dimana Prometheus tergantung rantai disana. Segera Kratos menembak rantai tersebut dan mengakhiri penderitaan serta hidupnya Prometheus seusai permintaannya sendiri. Kematian Prometheus memberikan Kratos Amarah Titan atau Rage of the Titan. Kekuatan yang dapat dia gunakan untuk melepaskan Pegasus dari tangan Taipon. Dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Sister of Fate. Semuanya berakhir sampai disitu. Tidak diketahui bagaimana nasib selanjutnya dari Taipon. Dikatakan dia gak ikut terbawa ketika perang Titanomeki kedua yang terjadi di God of War 3. Mungkin saja masih terperangkap disana dengan keadaan buta sepenuhnya. Dan bisa aja meninggal akibat kehancuran dunia selepas dampak dari kematian seluruh dewa. Terutama Zeus. Oke guys kira-kira seperti itulah pembahasan Prometheus dan Taipon di God of War 2. Jika kalian ingin menambahkan atau punya teori silahkan tulis di kolom komentar. Oke thank you semua semoga bapak kau sehat selalu.